Intro Halo selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi Anda Lapor, kami sampaikan Ya ini adalah sebuah program yang bertujuan Untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan laporan Dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian Di seluruh Nusantara, pagi ini senang sekali Saya Ani Tamay Selamat pagi, saya Aldi Hawari Selama satu jam ke depan, kami juga akan membahas Sejumlah topik hukum dan kriminal Ini yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat Di sekitar kita dan juga di media sosial Kalian seperti biasa ya, kami juga membuka Laporan pengaduan masyarakat Yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami Melalui sejumlah channel kami Yaitu di Instagram resmi kami At Lapor Polisi underscore INews Dan juga at Official INews TV Betul sekali, dan Anda juga bisa menghubungi kami Melalui email laporpolisi.inews at gmail.com Dan jangan lupa sertakan hashtag Lapor Polisi Baik, kita langsung saja ke informasi pertama Ini May, pada selasa kemarin Kita ketahui Richard Eliezer Alias Barada E Menjalani sidang perdana pembacaan surat dakwaan Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Richard Eliezer Tiba di PN Jakarta Selatan Pukul 8.40 waktu Indonesia Barat Turun dari mobil tahanan Sambil dikawal oleh beberapa petugas Kejaksaan Agung Serta petugas dari lembaga perlindungan Saksi dan korban Diketahui Richard Eliezer Merupakan saksi pelaku yang bekerja sama Dengan penegak hukum atau justice kolaborator Setibanya di dalam ruang sidang Berada E langsung melambaikan tangan Ke pengunjung ruang sidang Dan wartawan yang mengabadikannya Tak lama Eliezer yang menggunakan masker Langsung melepasnya Dan duduk ke kursi terdakwa Eliezer mendengarkan surat dakwaannya Dari tim jaksa penuntut umum Atas dugaan pembunuhan berencana Terhadap Brigadir C Usai sidang terdakwa Richard Eliezer Juga menyampaikan permintaan maafnya Kepada keluarga Joshua Hutaparan Permintaan maafnya dibaca dari hasil tulisan Sesudah ibadah di hari Minggu Sekali lagi Saya menyampaikan Turut perpilasung kawai yang sedalam-dalamnya Untuk kejadian yang telah menimpa Almarhum Bang Yos Saya berdoa Semoga Almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus Dan untuk keluarga Almarhum Bang Yos Bapak Ibu Resa Serta seluruh keluarga besar Bang Yos Saya memohon maaf Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan Serta penghiburan buat keluarga Almarhum Bang Yos Saya sangat menyesali perbuatan saya Namun saya hanya ingin menyatakan Bahwa saya hanyalah seorang anggota Yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jeneral Terima kasih Minggu 16 Oktober 2022 Rutan Baris Krim Sementara itu pemirsa kuasa hukum Richard Eliezer Roni Talapesi menegaskan relasi kuasa sangat kuat dalam kasus ini Iya Eliezer sebagai anggota dengan pangkat paling rendah Tak kuasa menolak perintah atasannya yakni Ferdi Sampo Terkait dengan dakwan yang hari ini Yang sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kami ada beberapa catatan Nah kalau bicara catatan ini kan pastinya nanti kita bicara tentang pembuktian Pembuktian seperti apa Tadi kan sudah jelas kami menyampaikan bahwa kami tidak mengajukan nota keberatan eksepsi Karena apa perbuatan yang dilakukan oleh klien kami Betul kami tidak mengelak melakukan penembakan Tetapi dasarnya apa berdasarkan perintah Nah teman-teman juga tadi melihat bahwa Sudara Richard Eliezer adik kita ini menyampaikan dengan tulus Permohonan maaf kepada keluarga korban Semoga dengan permohonan maaf dari keluarga korban ini juga Bisa membuat adik kita juga lebih tenang ya Richard Eliezer dan juga untuk keluarga korban kami sangat-sangat berbela sungkawa Oke Nah terkait nanti ke depannya pembelaannya seperti apa Nanti kita dari tim pengacara mempunyai strategi-strategi khusus ya Tadi juga kan kita sudah minta untuk dimajukan pemeriksaan dari Ferdi Sambo dan kawan-kawan Tapi tadi ada pertimbangan mungkin dari majelis hakim yang lainnya Kita mengikuti dan kita menghormati proses yang ada di persidangan ini Anda mengakui nggak kalau Baradai ikut perencanaan pembunuhan ini? Tidak Perlu kita tegaskan bahwa faktanya adalah klien saya tidak terlibat dalam perencanaan Dan tidak ada mens reak Oke gitu Tapi motifnya apa Barada ini menyanggupi mau menembak Brigadir Yusyo? Karena Brigadir Yusyo itu menolak Makanya nanti kan ini kepentingan saya di persidangan Ada namanya relasi kuasa Bayangkan saja Barada tingkat 2 berhadapan dengan jeneral Tadi teman-teman sudah lihat ya Adik kita ini membacakan permohonan maaf Disitu bisa disampaikan ya Mungkin teman-teman bisa jadi capture bukan teman-teman ya Ini tulisan tangan langsung oleh saudara Richard Ellison Ya Ini permohonan maaf Bang, bang, bang Satu-satu-satu-satu ya Sabar-sabar satu-satu Teman-teman satu-satu ya Ini Sabar-satu-satu ya Sabar ya Sabar-sabar Sudah 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 Tengah Teman-teman tengah ya Sabar ya Tulisan tangan Tulisan tangan oleh Barada Hari Minggu Setelah selesai ibadah Itu dorongan sendiri atau di Saran dari penasuk kukuh Tanggal 16 itu sendiri Bang, soal penerimaan Epo dan janjian uang itu gimana bang? Dan janji uang soal peniliar itu gimana bang? Itu kan janji dari Verdi Sambo Klien saya tidak pernah terima Dan itu tidak pernah nyentuh Bang, bang Anda kan menolak Barada Ikut pembunuhan rencana Tapi kan takwa Menakwa 340 tadi Ya kita akan mengikuti Karena kan ada proses pembuktian Kan? Ya kan? Nanti ini kan masuk agenda pembuktian Kita langsung minta Supaya diperiksa saksi-saksi Disitulah kita Kita uji Kami yakin bahwa klien saya Tidak punya rencana terkait ini Nanti kita buktikan sama-sama Kalau rencana saksi yang meringankan Dari Barada E Siapa aja bang? Kami sedang menyiapkan Ali Kemudian Saksi yang meringankan Nanti datang dari Menago ya Soal Barada E yang diajak Membopong Putri Demagelang itu gimana? Nah itu nanti kita sampaikan di persidangan Itu kan baru kemarin kita dengar redakuan ya Oke ya teman-teman Berarti uang soal penila itu Tidak pernah diserahkan Tidak pernah diterima Itu dijanjikan Kan kemarin teman-teman sudah dengarkan Aku anggap Itu kan dijanjikan dari Ferdi Sambu Kan klien saya dipanggil Di meja itu sudah ada uang Oke teman-teman Terima kasih buat LPSK juga Karena keamanan dari klien saya Sangat baik Karena kita menjaga stabilitas Agar klien saya ini Siap menghadapi persidangan Supaya semakin percaya diri Menyampaikan yang sebenarnya Dan konsisten Oke Saya lihat tadi ada sahabat-sahabat Para daya juga yang Oh iya tadi teman-teman itu merupakan Apa namanya pendukung ya Secara natural yang datang dari daerah-daerah Datang kami terima kasih Kami sangat terima kasih untuk Seluruh masyarakat Indonesia yang ikut mendukung Terima kasih Saya berterima kasih ke Richard itu Gimana tanggapannya Kan setelah ekstrikusi Di dakwaan itu Ibu PC berterima kasih Itu kan Ibu PC yang bicara Klien saya gak ngomong apa-apa Makanya kita perlu sampaikan Bahwa relasi kuasa itu sangat kuat Klien saya itu ada tingkatan paling bawah Tidak mungkin membantah Tidak mungkin menolak ya Oke teman-teman PNJ Selatan hari ini akan menggelar Sidang obstruction of justice Terkait pembunuhan Brigadier Gosua Dalam kasus obstruction of justice Ini ada tujuh perwira polri Yang menjadi tersangka Dan dijerat pasal berlapis Dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara Tujuh perwira polri Menjadi tersangka Perintangan penyidikan Kasus dugaan pembunuhan Berencana Brigadier Nofriansa Joshua Huta Barat Alias Brigadier J Tujuh tersangka Yakni Brigjen Hendra Kurniawan Kombes Agus Nurpatria AKBP Arief Rahman Kompol Baikuni Wibowo Kompol Cok Putranto AKP Irfan Widianto Dan Ferdi Sambo Ferdi Sambo Brigjen Hendra Kurniawan Dan Agus Nurpatria Berperan sebagai pemberi perintah Menghalangi penyidikan Sedangkan AKP Irfan Widianto Berperan melakukan pergantian Di VR CCTV Sementara Kompol Baikuni Wibowo Kompol Cok Putranto Dan AKBP Arief Rahman Berperan memindahkan transmisi Atau perusahaan CCTV Para tersangka ini Dijerat pasal 32 dan 33 Undang-Undang ITE Dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara Selain itu Para tersangka juga Dijerat pasal 221 dan 223 KUHP Dengan ancaman hukuman Maksimal 2 tahun 8 bulan penjara Ya hari ini dijadwalkan Sidang lanjutan Obstruction of Justice Dan untuk mengetahui Seperti apa situasi Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Sudah tergabung bersama kami Nadia Valeri Selamat pagi Nadia Nadia saat ini berada Di PN Jaksel Seperti kita ketahui Ada 7 tersangka Begitu Terkait kasus Obstruction of Justice ini Hari ini siapa saja Yang akan menjalin persidangan Dan bagaimana saat ini Situasi di sekitar PN Jaksel Selamat pagi Arita Aldi Dajikawa Berasa Hari ini pengadilan negeri Jakarta Selatan Akan kembali melanjutkan Persidangan Kasus pembunuhan Brigadir Nofrianca Yosua Huta Parat Untuk tindak pidana kedua Ataupun tindak pidana Obstruction of Justice Atau upaya merintangi Pembunuhan Brigadir Nofrianca Yosua Huta Parat Ada pun hari ini Jadwal persidangan Akan dibagi menjadi 2 kali Yang pertama pada pukul 10 pagi Yota Indonesia Parat Persidangan dijadwalkan Untuk 3 terdakwa pertama Yakni Brigadir Hendra Kurniawan Kompes Agus Nur Papria Dan juga AKBP Arif Rahman Arifin Yang akan dipimpin oleh Majelis Hakim Yakni Ketua Majelis Ahmad Suhel Kemudian Hakim Agota Juyanto Dan juga Hendra Yuristiawan Sementara nanti Pada pukul 14.00 Dan Indonesia Parat Sidang akan dilanjutkan Untuk 3 terdakwa lainnya Yakni Kompol Cakutranto Kompol Baikuni Wibowo Dan juga AKP Irfan Widianto Sebenarnya dalam sidang Pembacaan dakwa Yang sudah terlebih dahulu Dikelar pada Senin 17 Oktober kemarin Jaksa Penuntut Umum Telah menjabarkan secara rinci Bagaimana kronologi Pemufakatan untuk menutup-tutupi Kasus pembunuhan Brigadir Novrian Shah Yosyo Huta Barat Yang direncanakan oleh Ferdis Ambo Dimana Ferdis Ambo ini Diduga memerintahkan 6 orang anak buahnya Untuk mengambil Di VRCCTV Di Komplek Polri Durentiga Jakarta Selatan Yakni di TKP Ataupun di sekitar Pos Pengamanan Pos Security Durentiga Jakarta Selatan Diketahui bahwa Pada awalnya Ferdis Ambo Memang menceritakan Skenario palsu Yakni adanya Pelecehan seksual Yang dilakukan oleh Brigadir Yoshua Kepada istrinya Putri Chandrawati Dan bahwa pada awalnya Terjadi adu tembak Antara Brigadir Yoshua Yang menondongkan senjata Kepada Marada Richard Eliezer Usai mendengar teriakan Dari kamar Putri Chandrawati Namun kemudian Meskipun skenario ini Telah dibuat oleh Ferdis Ambo Anak buahnya Kemudian melihat Kejadian yang sebenarnya Melalui di VRCCTV Di TKP Pembunuhan Yakni di rumah Dinas Ferdis Ambo Komplek Polri Durentiga Jakarta Selatan Dan pada saat Melihat kejadian tersebut Anak buah Ferdis Ambo ini Juga kemudian Melaporkan Namun justru diminta Untuk menutup mulut Dan juga segera Menghilangkan Barang bukti Di VRCCTV tersebut Diketahui ada Sejumlah pelanggaran Ataupun perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Terkait dengan Pengamanan CCTV ini Dikarenakan Anak buah Ferdis Ambo Yakni AKP Irfan Widianto Kemudian Kompol Cangput Ranto Ini mengamankan CCTV Tanpa dilengkapi Surat tugas Ataupun Berita acara Penyitaan Untuk barang bukti Sesuai dengan Kuhab Dan kemudian Juga upaya-upaya lain Dilakukan Yakni dengan Menyebarkan Kabar bohong Adu tembak tersebut Termasuk dengan Bagaimana dalam Isi surat dakwaan Diceritakan Ferdis Ambo Juga bertemu Dengan Kapolri Jenderalis Yosigit Prabowo Malam hari 8 Juli 2022 Setelah terjadinya penembakan Dan Ferdis Ambo Juga menceritakan Skenario tersebut Dan juga tidak mengakui Bahwa dirinya Telah menembak Brigadir Noviansyah Yosho Hutaparat Ya Anita Aldi Baik Nadia Selanjutnya mungkin Bisa diceritakan Atau diinformasikan Kepada kami disini Dan juga pemirsa di rumah Seperti apa Pengamanan Suasana disana Karena disini Mengingat Ada banyak sekali Yang akan diperiksa Begitu ya Ya Anita Untuk pengamanan Kami lihat Di kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ini memang dipersiapkan Secara cukup ketat Ada penjagaan Dari personil gabungan Baik dari Polda Metro Jaya Polres Metro Jakarta Selatan Dan juga Polsek Setempat Di mana penjagaan ini Dilakukan Untuk mengawal Kedatangan para terdakwa Yang akan dihadirkan Pada persidangan hari ini Dan juga selama Jalannya persidangan Hingga nanti Selesainya Pembacaan dakwaan Untuk pengamanan Dilakukan Baik di pintu masuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kemudian juga Di depan ruang sidang Di mana nantinya Ada sejumlah protokol Yang diterapkan Pada saat berjalannya Persidangan Yakni dikarenakan Kapasitas yang terbatas Di ruang sidang utama Profesor Umar Seno Aji Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini Maka hanya diperbolehkan Sekitar 30 hingga 50 orang Yang berkepentingan saja Yang dapat memasuki Ruang sidang utama Ya Anita Aldi Oke Nadia apakah Para terdakwa ini Sudah hadir di Payang Jaksel Dan kalau diketahui Memang ada perbedaan Pendapat ya Atau opini yang diungkapkan Oleh Brikadir E kemarin Terhadap kesaksian Dari Ferdisambung sendiri Apakah kuasa hukum Para terdakwa sudah hadir Dan sudah memberikan Keterangan kepada awak media Terhadap apa-apa saja Nanti argumen Yang akan dikeluarkan Di depan jaksa penduduk umum Ya Aldi Untuk pantauan kami Di pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tadi sudah ada Kendaraan Yang datang Dari Makobrimob Dimana diketahui Untuk tahanan yang berada Di rutan Makobrimob Yang menjalani persidangan Hari ini adalah Richard Hedra Kurniawan Kombes Agustur Papia Dan juga AKBP Arief Rahman Ariefil Sesuai dengan protokol Sebelum sidang Mereka terlebih dahulu Akan menunggu Di ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dan mereka juga Akan diberikan salinan Dari buku Ataupun surat dakwaan Yang telah disiapkan Oleh jaksa penduduk umum Sembari menunggu Dimulainya persidangan Dan memang Aldi Dan juga Pemperasa Kalau kita mendengar Persidangan Pembacaan dakwaan Yang kemarin telah Dikelar untuk Ferdi Sambo Ataupun Dikelar untuk Para terdakwa lainnya Di antaranya Barada Richard Eliezer Ini memang ada Perbedaan keterangan Di antaranya Yakni Ferdi Sambo Mengaku Tidak Memerintahkan Barada Richard Eliezer Untuk menembak Namun hanya menghajar Brigadir Joshua Dan Ferdi Sambo Juga menyatakan Dirinya tidak melakukan Penembakan Namun ini seluruhnya Dilakukan oleh Barada Richard Eliezer Sementara Barada Richard Eliezer Menyatakan Ferdi Sambo Melepaskan Tembakan terakhir Yang kemudian Menyebabkan Brigadir Joshua Meninggal dunia Ya Aldi Anita Baik terima kasih Nadia Valeri Melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selamat bertugas kembali Kita akan tunggu-tunggu Fakta persidangan terbaru Terkait Obstruction of Justice ini Baik Pemirsa Lima dari tujuh Tersangka Perintangan penyidikan Kasus kematian Brigadir Joshua Dipecat dengan Tidak hormat Melalui sidang etik Sementara sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan Tiga kali ditunda Dengan alasan Sang saksi kunci sakit Dan membutuhkan Waktu lama Untuk kulit Direkturat Siberbares Krimpolri Menetapkan Tujuh tersangka Kasus Obstruction of Justice Atau Perintangan penyidikan Kasus pembunuhan Brigadir Joshua Para tersangka Obstruction of Justice Berperan Merusak barang Bukti elektronik Dan juga menambah Barang bukti di TKP Untuk menghambat Proses penyidikan Berjiliran Para tersangka Telah menjalani Sidang kode etik Sejak awal September lalu Lima diantaranya Telah diberhentikan Dengan tidak hormat Melalui sidang etik Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo Kompol Cuk Putranto Kompol Baikuni Wibowo Kombes Agus Nurpatria Dan terbaru AKBP Jerry Raymond Siagian Namun hingga kini Eks Karopaminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan Masih belum disidang etik Brigjen Hendra Tiga kali gagal diperiksa Dengan alasan saksi kuncinya Yang ini AKBP Arif Rahman Arifin Sakir Pihak Pembeselori Menerangkan AKBP Arif Rahman Arifin Membutuhkan waktu Yang cukup lama Untuk pulih Sebelumnya Hampir seratus Anggota Polri Diperiksa Karena diduga Ikut terlibat Dalam kasus kematian Brigadir Yosua Utabarat Atau Brigadir J Di picu persoalan Buah durian Seorang pria Membunuh Pemilik kebun Nantikan informasi selengkapnya Usai dida Berikut tetap bersama kami Di Lapor Polisi Anda Lapor Kami Sampaikan